Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya, Saifu Liksan Dalam agenda bedah literasi Atau bincang literasi Kali ini adalah sesi terakhir Atau bagian ketiga Dan selanjutnya akan kita coba Membedah bukunya Bumi Manusia Karya Pramudia Anantatur Sebelum kita lanjut ke perbincangan kita Saya mengajak kepada seluruh pemirsa Untuk menekan tombol subscribe dan like Disertai dengan tanda lonceng Apa sebenarnya hubungannya literasi Dengan kehidupan kita sehari-hari Seperti yang saya sebutkan pada sesi awal Bahwa orang-orang itu kadang menganggap Tradisi literasi itu tidak ada hubungannya Dengan keseharian kita Apa misalnya hubungannya Antara baca buku Menulis dan diskusi Dan lain sebagainya itu Dengan produktivitas kita sehari-hari Misalnya dengan penghasilan Dengan jaminan hidup Tarap hidup dan lain sebagainya Sehingga mungkin dari dasar ini Masyarakat itu tidak menjadikan literasi Sebagai ruh kehidupan mereka Nah tapi ada satu analisis menarik Dari seorang pemikir ya Filsuf modern Yang bernama Pierre Bourdieu Nah ini Pierre Bourdieu ini Ini saya lihat bukunya Nah ini buku komentar dari orang lain terhadap pemikiran Pierre Bourdieu Nah kalau kita membaca teorinya Pierre Bourdieu Itu ada beberapa Apa namanya Kata kunci dari teorinya itu Yang pertama adalah Habitus Habitus adalah kebiasaan Cara berpikir Cara bertindak Yang itu terbentuk Dan tertanam sejak lama Ya Kalau dalam pandangannya Pierre Bourdieu itu Habitus itu Dihasilkan dari satu proses Internalisasi Eksterior Dan eksternalisasi interior Jadi apa yang kita Serap dari luar Itu juga yang kita Ekspresikan Keluar Nah misalnya begini Apa namanya Orang Sulawesi ya Kalau Di Sulawesi itu Khususnya Sulawesi Tengah dan Selatan itu Punya Budaya Namanya Tabe Atau Permisi Tabe Kalau orang Selatan bilang Tabe di Kalau orang Palu bilang Tabe le Ya itu Itu adalah Habitus Yang dihasilkan dari proses Kebudayaan Ini mengakar kuat di tradisi Orang-orang yang ada di Sekitaran Sulawesi Tengah dan Selatan Itu budaya Tabe itu Nah itulah Habitus Nah Literasi ini menyentuh Habitus kita Habitus itu apa? Kebiasaan sekali lagi ya Cara berpikir Nah Habitus kita sehari-hari Mungkin kita adalah seorang yang Hanya berpikiran tentang Hidup yang hura-hura Poya-poya ya Yang tidak menghasilkan sesuatu Dengan budaya literasi Habitus kita meningkat Ya Pengetahuan kita meningkat Nah Apa konsekuensinya ketika Habitus meningkat? Itu Lanjut Siapa? Pierre Bourjo Itu selain Habitus Ada yang diistilahkan dengan arena Arena itu adalah tempat kita berekspresi Ya kalau kita sebagai pedagang Ya arena kita di pasar Sebagai akademisi Arena kita di kampus Atau di penelitian Atau di ruang-ruang publik yang lain Begitu pula kalau kita menjadi politisi Arena kita itu di pertarungan politik Ya di parlemen dan lain sebagainya Itu yang dinamakan arena Nah peningkatan Habitus Ya itu juga berbanding lurus dengan Peningkatan Arena yang kita masuki Nah kan sangat tidak mungkin Kalau kita Habitus kita itu berkisar pada pasar Ya di pasar tradisional itu Habitus kita di situ Nah tapi kita ingin masuk ke arena politik Atau Habitus kita hanya di warung-warung kecil Di warung-warung kopi ya cerita-cerita biasa Tapi kita mau masuk di Ambil bagian dalam dunia penelitian Yang itu perlu mempelajari teori-teori Nah ini yang saya katakan dengan Literasi itu menyentuh Habitus Nah di dalam agama Ajaran agama ya khususnya Islam Ada hadis Nabi Mengatakan Siapa yang menghendaki kehidupan dunia Makanya dengan ilmu Hendaklah dengan ilmu Nah ilmu ini memang Kalau menurut orang-orang ya Itu didapat dari pengalaman Pengalaman adalah guru Yang paling utama Akan tetapi Kita kan belajar tidak hanya pada satu guru Yaitu pengalaman Dan kita perlu belajar dari Banyak guru Nah sekarang ini Orang-orang itu Pada menuliskan Pengalamannya di buku-buku Juga ya Makanya kita perlu juga membaca buku Karena buku ini bukan cuman sekedar Apa ya Teori Yang Apa namanya Yang itu cuman berlaku di perguruan tinggi Atau di kemahasiswaan Untuk kita masyarakat biasa Yang keseharian kita adalah Sesuai dengan habitual activity kita ya Keseharian kita itu sangat cocok Membaca Apalagi berkaitan dengan hal yang dunia Kita mau apa saja Itu tidak bisa Tidak itu harus ada ilmunya Dan itu harus belajar Tidak cukup hanya belajar dari pengalaman Nah ini Orang ingin menjadi pedagang yang sukses Menjadi pedagang yang sukses Tidak hanya Harus belajar pada orang yang lebih berpengalaman Tapi juga perlu membaca buku-buku tentang bisnis Pertarungan bisnis Apalagi kan Di era sekarang itu Kalau menurut Francis Pukuyama itu Eranya kapitalisme Ya pertarungan yang di level tinggi Nah itu Yang kedua adalah Siapa yang menghendaki Apa namanya Kehidupan akhirat Menurut hadis tadi Ya hendaklah dengan ilmu Ya bagaimana caranya mau sholat Kalau seandainya Ilmu tentang sholat tidak dipelajari Hal-hal yang membatalkan sholat Membatalkan wudhu Itu semua harus dibaca Dan itu ada kitabnya Mungkin juga kita mendengarkan Satu diskusi dari ustad-ustad Nah tapi mendengarkan diskusi itu Juga adalah proses literasi Karena sesungguhnya Apa yang disampaikan oleh ustad-ustad itu adalah Juga menggali dari literatur-literatur Nah ini Nah tapi yang kita inginkan adalah spesifikasi Yaitu Tradisi literasi Yang berupa Membaca buku Menulis Dan diskusi Paling bagus itu Kalau bisa menuliskan Apa namanya Pemikiran Nah kita mungkin Banyak membaca dalam keseharian kita Banyak membaca Tapi Apa dari hasil bacaan kita itu Apa yang kita wariskan kepada Orang lain Nah ibarat kita Adalah orang tua Kita ingin mewariskan sesuatu kepada anak kita Paling berkisar seputar Harta Rumah Tanah Dan lain sebagainya Tapi adakah peninggalan kita Warisan kita untuk Generasi kita ke depan Atau minimal Anak-anak kita sendiri Kita misalnya menulis Buku nasihat Motivasi-motivasi Untuk anak-anak kita Untuk generasi kita berikut Nah saya kira Literasi ini adalah alternatif Bagi mereka-mereka Yang tidak mampu Atau tidak memiliki Insting Bertarung di kancah Atau di arena Yang disebut Pierre Bourdieu tadi Arena Yang praktis Misalnya Di pemberitaan itu kan Yang paling tren itu adalah Dunia politik Dunia politik Jadi orang-orang Setelah melihat dunia politik Yang begitu menarik Orang-orang tertarik itu Untuk menjadi politisi Untuk menjadi maklar politik Berbicara politik Di warung kopi Meskipun dia nanti Tidak menjadi politisi Dan sebagainya Nah tapi Tidak semua Orang-orang itu Bisa masuk ke wilayah itu Nah wilayah Yang lain adalah Atau alternatif Bagi yang tidak bisa Memasuki di wilayah praktis Seperti itu Adalah wilayah literasi Wilayah konsepsi Nah kalau di pengalaman kita dulu Sewaktu mahasiswa Ya di organisasi Ada tuh Dibagi dua ya Aktivis itu dibagi dua Ya ada orang lapangan Dan ada orang dibalik meja Nah literasi ini Sangat bagus untuk orang-orang Yang dibalik meja Tapi tidak menutup kemungkinan Bahwa orang-orang di lapangan juga itu Sangat cocok dengan tradisi literasi Contohnya Bung Karno Bung Karno Itu meskipun dia adalah orang Pemimpin Yang kehidupannya itu Bersentuhan dengan Wilayah-wilayah praktis Masyarakat Rakyat Indonesia Mengurusi masalah-masalah politik Di zamannya Tapi dia juga Menulis beberapa buku Di antaranya yang terkenal itu Ada Di bawah bendera revolusi Yang Sangat tebal Sekiranya itu Untuk sesi yang terakhir Dari bincang literasi Selama Tiga bagian ini Bagian ini adalah bagian yang terakhir Dan Untuk selanjutnya Kita akan coba Untuk Mereview Yang mengulas Secara singkat Yaitu Buku-buku Untuk bagian yang pertama nanti Kita akan coba Untuk mengulas Bukunya Ayahanda Perhamudia Anantatur Yang berjudul Bumi manusia Itu sangat menarik sekali Inspiratif Belakangan ini Buku itu Menjadi perbincangan Dan akan Dipilmkan Di bioskop Saking menariknya Cerita itu Saya Hiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton